Seluruh rakyat Indonesia dan terutama di Provinsi Papua, saya akan menyampaikan pengumuman atau informasi terbuka kepada publik tentang situasi keamanan di Papua, khususnya Jayapura hari ini. Saya didampingi oleh Wakil Pimpinan KPK, Pak Alex Marwoto, kemudian didampingi oleh Kepala PPA Tika, Ivan Yustia Bandana, dan pejabat-pejabat tinggi dari BIN, dari Polri, Intelkam Polri, dari BIN, Intelkam Polri, lalu Baes, TNI, dan para deputi. Begini, di Papua sekarang situasi agak memanas, karena diberitakan akan ada demo besar-besaran besok, tanggal 20 September tahun 2022 dengan tema menyelamatkan atau sif lukas NMB. Latar belakangnya karena lukas NMB sebagai gubernur itu telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK beberapa waktu yang lalu dan sekarang merasa terkurung di rumahnya, di rumah gubernur. Maka ingin saya sampaikan hal-hal sebagai berikut. Satu, kasus lukas NMB bukan rekayasa politik. Tidak ada kaitannya dengan parpol atau pejabat tertentu, melainkan merupakan temuan dan fakta hukum. Dan ingin saya sampaikan bahwa dugaan korupsi yang dijatuhkan kepada lukas NMB yang kemudian menjadi tersangka, bukan hanya terduga, bukan hanya gratifikasi 1 miliar. Ini catatannya, ada laporan dari PPATK tentang dugaan korupsi atau ketidakwajaran dari penyimpanan dan pengelolaan uang yang jumlahnya ratusan miliar. Ratusan miliar dalam 12 hasil analisis yang disampaikan ke KPK. Yang kedua, saat ini saja ada blokir rekening atas rekening lukas NMB per hari ini itu sebesar 71 miliar yang sudah diblokir. Jadi bukan 1 miliar. Yang ketiga, ada kasus-kasus lain yang sedang didalami tetapi terkait dengan kasus ini. Misalnya ratusan miliar dana operasional pimpinan, dana pengelolaan PON, kemudian juga adanya manajer pencucian uang, manajer pencucian uang yang dilakukan atau dimiliki oleh lukas NMB. Selanjutnya, PPK selama ini tidak berhasil melakukan pemeriksaan karena selalu tidak bisa diperiksa. Sehingga PPK lebih banyak disclaimer atas kasus keuangan di Papua tersebut. Oleh sebab itu, lalu bukti-bukti hukum mencari jalannya sendiri dan ditemukanlah kasus-kasus tersebut. Kemudian, saudara, oleh sebab itu sebuah artikel yang beredar yang mengatasnamakan pendeta atau gembala Dr. AG Socrates Yoman yang menyebut bahwa lukas pada bulan Maret tahun 2019 ke Jakarta untuk berobat dan tinggal di Jakarta karena ada COVID-19, ada lockdown. Sehingga pada bulan Mei 2019, dia meminta tono untuk transfer uang 1 miliar melalui BCA. itu sangat tidak logis karena COVID-19 itu terjadi pada tahun 2020. Bagaimana dia sudah lockdown dan mengirim uang kelan lockdown COVID-19 tahun 2019. Sehingga itu sangat menyesatkan publik. Seakan-akan uang 1 miliar itu terjadi pada saat COVID-19, padahal di COVID-19nya itu dia menyebutnya 2019 jauh setahun. Dan lockdownnya itu di Indonesia, saudara tahu, itu tahun 2020. Dan tahun 2019 ini ditulis dua kali di surat ini. Bukan keliru ketik, gitu. Karena dua kali ditulis. Nah, saudara sekalian, kasus lukas NMB ini bukan baru terjadi sekarang menjelang situasi politik seperti ditulis oleh Romo tadi situasi politik menjelang 2024 karena ada parpol dan sebagainya. Karena saya persilahkan, saudara, membuka berita, membuka situs tanggal 19 Mei tahun 2020. 19 Mei tahun 2020. Saya selaku Min Kopol Hukam sudah mengumumkan adanya 10 korupsi besar. 10 korupsi besar di Papua dan ini masuk di dalamnya. Itu bukan sekarang. Itu tahun 2020. Saya sudah umumkan dan saudara semua wartawan sudah menulis. Gitu. Nah, oleh sebab itu juga saya mencatat setiap tokoh Papua datang ke sini. Apakah tokoh pemuda, apakah tokoh agama, tokoh adat, itu datang ke sini selalu menanya, kenapa kok didiamkan? Kapan pemerintah bertindak atas korupsi itu? Kok sudah mengeluarkan daftar 10? Kok tidak ditindak? Gitu. Nah, secara sekalian oleh sebab itu kepada saudara Lucas NMB menurut saya, ya kalau dipanggil KPK datang saja. Jika tidak cukup bukti, kami ini semua yang ada di sini menjamin. Dilepas. enggak ada, enggak akan dihentikan itu. Tetapi kalau cukup bukti, ya harus bertanggung jawab karena kita sudah bersepakat membangun Papua yang bersih dan damai sebagai bagian dari program pembangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya persilakan Bapak Iwan Yustiawandana untuk menyampaikan secara singkat tentang data-data yang saya sebut tadi. Silahkan Pak Iwan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Menko. Jadi teman-teman, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Menko, jadi proses terkait dengan LE ini sudah dilakukan sejak 5 tahun lalu, tepatnya di 2017. Jadi sejak 2017 sampai hari ini PPATK sudah menyampaikan hasil analisis sebanyak 12 hasil analisis kepada KPK. Variasi kasusnya ada setoran tunai, kemudian ada setoran melalui nomini-nomini pihak-pihak lain, angkanya dari 1 miliar sampai ratusan miliar. Sebagai contoh teman-teman, sebelum dalam waktu singkat ini terkait dengan penghentian, salah satu hasil analisis itu adalah terkait dengan transaksi setoran tunai yang bersangkutan di kasino judi senilai 55 juta dolar atau 560 miliar rupiah itu setoran tunai dilakukan dalam periode tertentu, bahkan ada dalam periode pendek setoran tunai itu dilakukan dalam nilai yang fantastis 5 juta dolar. Dan PPATK juga menemukan adanya pembelian perhiasan dari setoran tunai tadi sebesar pembelian jam tangan sebesar 55 ribu dolar. Itu 550 juta rupiah. Lalu kemudian PPATK juga mendapatkan informasi bekerjasama dengan negara lain dan ada aktivitas perjudian di dua negara yang berbeda dan itu juga sudah PPATK analisis dan PPATK sampaikan kepada KPK. Terakhir terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Menko, PPATK sudah melakukan pembekuan penghentian transaksi kepada beberapa orang di sebelas penyedia jasa keuangan. Ada asuransi, ada bank, dan kemudian nilai dari transaksi yang dibukukan oleh PPATK di sebelas PJK tadi ada 71 miliar lebih. Dan ada juga transaksi yang dilakukan di 71 miliar tadi, mayoritas itu dilakukan di anak yang bersangkutan, di putra yang bersangkutan. Jadi itulah yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan ini untuk menyampaikan apa yang telah Pak Menko sampaikan sebelumnya. Demikian Pak Menko. Berikutnya, sini Pak. Berikutnya nih dari KPK Pak Alex Marwata, atau Alex Marwoto sama aja saudara bacanya. Pokoknya nulisnya Marwata. Dari siapa yang baca? Ya, terima kasih Pak Menko. Ya, selamat siang teman-teman wartawan. Jadi, narasi yang dikembangkan saat ini kan seolah-olah KPK melakukan kriminalisasi karena hanya menyangkut uang senilai 1 miliar. Saya sampaikan pada kesempatan ini kepada saudara-saudara saya yang di Papua dan juga kepada penasihat hukum bahwa dalam proses penyelidikan baru 1 miliar itu yang bisa kami lakukan klarifikasi terhadap saksi maupun dokumen. Tetapi, perkara yang lain itu juga masih kami kembangkan. Tadi Pak Ivan menyampaikan ratusan miliar, ya, ratusan miliar transaksi mencurigakan yang ditemukan PPATK. Itu kami dalam semua. Jadi, tidak benar hanya 1 miliar. Nah, pada penasihat hukum dari Pak Lukas NMB, ya, kami mohon kerjasamanya, kooperatif, KPK berdasarkan undang-undang yang baru ini bisa menghentikan penyidikan dan menerbitkan SP3. kalau nanti dalam proses penyidikan, ya, Pak Lukas itu bisa membuktikan dari mana sumber uang yang puluhan ratusan miliar tersebut, misalnya Pak Lukas punya usaha tambang emas, ya, ya sudah, pasti nanti akan kami hentikan. Tetapi, mohon, itu di klarifikasi, ya, penuhi undangan KPK, panggilan KPK untuk diperiksa, ya, kami akan melakukan pemanggilan, ya, kembali, ya, mohon nanti Pak Lukas dan juga penasihat hukumnya untuk hadir di KPK ataupun kalau misalnya Pak Lukas ingin diperiksa di Jayapura, kami juga mohon kerjasamanya agar juga masyarakat ditenangkan. Kami akan lakukan pemeriksaan secara profesional, kami menjunjung tinggi asas peraduga tidak bersalah, ya. Kalau nanti misalnya Pak Lukas ingin berubat, kami juga pasti akan memfasilitasi, ya, hak-hak tersangka akan kami hormati. Itu yang ingin kami sampaikan kepada Bapak Lukas NMB, kepada masyarakat Papua, dan juga penasihat hukum dari Bapak Lukas. Terima kasih Pak Menko. Baik, saudara sekalian, saya kira tidak perlu ada pertanyaan, itu saja yang saya sampaikan. Besok, kalau memang mau demo, demo lah dengan tertib, negara ini menjamin orang berdemo, tetapi kepada aparat yang di sana juga supaya menjaga keamanan dan ketertiban, penjelas, supaya ada penjelasan tentang masalah yang sebenarnya seperti yang kami sampaikan tadi. terima kasih. Terima kasih.